Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans, hi job dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Amin, amin, nyerobal, alamin Jumpa lagi nih bersama Mimin Mimin yang dimana setiap harinya Mimin akan menayangkan info-info terbaru dan menarik Seputar kisah Asmara, Heiko Panerbeken, dan Rangga Ajov tentunya Namun, sebelum lanjut bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya, kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasnya juga Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Heiko Panerbeken Dan Rangga Ajov dari channel ini Adegan emosi paling sulit Ini kesan Heiko Panerbeken bermain di Samudera Cinta Sinetron Samudera Cinta yang tayang di SCTV Kini tengah menjadi perhatian banyak pemirsa Televisi alur cerita yang menarik di setiap episodnya Membuat sinetron ini selalu dinanti Sinetron Samudera Cinta tayang di SCTV setiap hari pukul 20.00 WIB Sinetron tersebut bercerita tentang drama-drama cinta dan romantis Yang sukses bikin baper sekaligus para penonton Tak hanya alur ceritanya saja Para pemain yang bermain di Samudera Cinta Tersebut juga mencuri perhatian publik ya Kemampuan aktingnya Yang memukau dari fada pemain sinetron ini juga Menjadi daya tarik lain sinetron ini Baru-baru ini Heiko Panerbeken bercerita mengenai tantangannya Saat bermain di Samudera Cinta Dia juga berbagi kisahnya saat menjalani rehat untuk syuting Hal itu diungkapkan Heiko Panerbeken dalam tayang status selebriti Yang diunggah dikenal Youtube SCTV Beberapa hari lalu dalam kesempatan tersebut Heiko Panerbeken bercerita mengenai pengalamannya Menurut Heiko Panerbeken Adegan canda mesra dengan lawan mainnya Tidaklah sulit Justru yang sulit itu saat ia harus beradegan penuh emosi Justru yang susah buat kita Kalau misalnya emosional Yang kayak nangis Masalah kebohongan Terungkap bla 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 Ungkap Heiko Panerbeken Selain itu Tantangan yang dialami oleh Heiko Panerbeken Adalah sulitnya untuk Pendalaman materi Hal itu dikarenakan ia terlalu lelah dengan adegan syuting Yang hampir setiap hari dilakukan Pasti ada momen dimana susah untuk pendalaman Karena kita kan stripping setiap hari Kadang dapat yang banyak banget dan kita capek Susah fokus Pasti ada momen itu tambahannya Sedangkan untuk saat ini Heiko Panerbeken sedang menjalani Masaryat untuk kesehatannya Pasalnya Ia baru saja menyelesaikan Proses operasi Pada beberapa waktu lalu Aku habis operasi ACL Jadi belum bisa syuting dulu ya Tapi kalian tetap semangat Dan kompak Tonton Samudera Cinta Ya Sampai aku balik Nanti Tulis Heiko Panerbeken Di akun instagramnya Pribadi Nah guys Bagaimana menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya Dan Jika tidak keberatan Bisa di link Atau di share Ke grup WA kalian Oke guys Mungkin itu saja Yang bisa Mimin sampaikan Sampai jumpa Di video selanjutnya Mimin undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa an The Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton